setelah 15 menit perjalanan naik motor dari museum situs berbakala pati ayam sampai juga saya di gardu atraksi ini ya, kok ternyata ada ini goa, macam goa gitu gak tau itu goa apa ya nanti kita naik ya ini gardu atraksinya seperti apa ini goanya entah goa apa ini ya hmm, gak apa ini ya yaudahlah, kita langsung naik aja ya kita naik jalan kaki nih ini pintunya seperti pintu candi kayak gini nah, kita masih naik nih kita perlu naik nih yuk kita naik yuk selamat menikmati 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 kita sendirian ada disini setelah dari museum tadi kita dari museum situs purpakala pati ayam terus kita langsung kesini namanya gardu atraksi disini banyak ditemukan fosil-fosil dari situs termasuk yang ada di bawah ini ini ada fosil ini nih tempat ditemukan yang fosil itu kayak gini seperti ini itu ada fosil jelas kan itu ada fosil tuh tuh ya kan fosil-fosilnya ini sekitaran sini ada itu yang sana itu gulung huria gulung huria kalau ini namanya gulung pati ayam tanahnya kayak gini ya ini rawan konsor selamat menikmati selamat menikmati ya kita sampai di gardu gadu atraksi gadu atraksi setelah kita ada kegiatan di museum situs purpakala pati ayam kita langsung ke utara sampai juga kita naik tadi ya ada sekitar satu kilo ya satu kilo kita sampai ke gadu atraksi tempat ditemukan yang fosil-fosil nah ini tempatnya seperti ini seperti ini selamat menikmati